Ya, sekarang di studio sudah hadir Beatrice Gumulya dan Jesse Rompis yang menyumbang medali emas untuk nomor ganda putri tenis lapangan SEA Games 2019. Beatrice dan Jesse mengalahkan ganda putri Thailand, Pihang Tran Plupage dan Tamarin Tanah Sugar. Mudah-mudahan saya betul menyebutkan nama yang pertama kalau Tamarin Tanah Sugar ini salah satu legenda tenis di Thailand dan juga Asia menurut saya. Jadi selamat pagi untuk yang di sebelah sini Jesse Rompis dan Beatrice. Kalian dipanggilnya apa sih akrabnya? Jesse. Jesse. Bea aja. Bea, ya Bea sama Jesse. Terima kasih. Dan ini medali emasnya. Selamat dulu kita studio, tepuk tangan dulu buat mereka. Terima kasih. Karena cabang penas salah satu medali emasnya jadi tiga medali emas dari lima yang diperbutkan. Kalian juara umum. Memang kita tahu sudah ditargetkan sama PLT gitu, tapi seyakin apa sih sebelum berangkat ke SEA Games, oke nih kita bisa dapat emas kalian berdua terutama. Ya kalau dibilang yakin banget sih pasti nggak bisa 100 persen ya soalnya kan juga tenis olahraga permainan. Jadi kita bisa dibilang sih kita optimis bisa dapat emas tapi kita juga menganalisa bagaimana lawan kita bermain. Kan kita juga udah pernah ketemu lawan kita sebelum-sebelumnya jadi kita kira-kira tahu bagaimana cara permainan lawan. Dari situlah kita juga latihan terus, menganalisa bagaimana cara mengatasi mereka. Persiapan sendiri menuju ke SEA Games karena kan turnamen segala macam belum tentu juga selalu berdua atau gimana kemudian dipasang untuk SEA Games itu gimana? Ya pastinya persiapan paling penting sih buat kita. Jadi emang untuk SEA Games ini kita udah disiapin matang-matang sebelumnya kita pergi pertandingan berdua terus-terusan. Jadi dari situ kita bisa. Berapa lama tuh terus-terusan berdua untuk taruh lah kemistrinya biar dapat. Maksudnya kalau kita sebenarnya udah kenal udah lama ya. Ya. Jadi kita udah. Emang Pak Gatot juga udah lama. Nggak kemistri-kemistri kita Pak Ejadwal. Kita kan udah dulu juga sebelum. Kita kan dari junior kira-kira umur berada cuma satu tahun. Dari junior udah pernah pertandingan main bareng. Terus abis itu kita juga college ke Amerika juga bareng. Malaupun nggak setiap match barengan terus mainnya. Cuman emang udah kena lama. Terus juga memang kadang-kadang nggak setiap turnamen kan bareng. Tapi memang kemarin itu sebelum SEA Games karena memang kita tahu dipasangkan di SEA Games. Kita bikin decision. Kita kan kemarin pertandingan ke Amerika. Jadi lima minggu berturut-turut itu kita pasangan bareng. Oh lima minggu berturut-turut. Sebelum kita main SEA Games. Apa yang paling susah dari kalian berdua supaya ketemu begitu dan oke ini enak mainnya? Kadang-kadang memang nggak semuanya berjalan dengan lancar ya di dalam lapangan juga. Pasti kita satunya juga yang mungkin membuat kesalahan. Kita sama-sama membuat kesalahan. Tapi buat kita berdua harus tetap support satu sama lain di dalam lapangan. Itu yang paling penting sih kuncinya. Jadi kita nggak boleh saling menyalahkan. Kita harus tetap positif di dalam lapangan itu. Ya. Begitulah presiden dan wakil presiden kalau di politik ya Pak. Kalau nggak negaranya nggak jalan kan gitu. Biar juga sedikit ceritain dong kira-kira pada waktu pertandingan final begitu ya. Ini ada satu nama besar begitu. Apa yang kemudian detik demi detik terjadi atau kalian melewatinya itu seperti latihan saja atau gimana? Ya pastinya sih dibilang seperti latihan ya nggak juga pastikan perasaannya semua beda ya. Tidak digduknya beda, adrenalinya beda. Ya, apalagi kan kita sebenarnya game-game awal kita udah nge-break lawan nih. Tapi memang setelah itu kita sempat ketinggalan 3-1 tuh di saat pertama. Nah disitu kan sempat, waduh kita mesti mikir nih jalan keluar lagi apa yang kita mesti biar bisa mengalahkan mereka gitu kan. Ya kita kan mungkin kadang-kadang udah leading 1-0 terus aku service tuh waktu itu. Jadi kayak sempat apa kayak rada lengah sedikit gitu lah. Soalnya kalau di tennis kan service tuh juga penting banget kan. Jadi kalau kita bisa hold serve rata-rata tuh rada sedikit aman lah gitu. Jadi kayak sedikit lengah kita malah jadi kayak kebablasan. Mungkin kita terlalu banyakkan force errornya. Jadi kita komunikasi lah berdua. Oke kita harus lebih poin per poin. Jadi jangan terlalu berpikir mau buru-buru. Jadi memang terus dipikir lagi, oh ada sisi celahnya di mana nih. Saling komunikasi kan kadang-kadang kita sebagai yang misalnya kita mukul kita belum tentu bisa ngeliat posisi lawan dengan baik. Jadi sebagai partner bisa saling ingetin, oh iya nih kita nih ada celah nih bisa mukul down the line banyak. Jadilah sebagai partner kita melakukan apa yang seaksin dari partner gitu. Pastinya sih kita sama-sama positif abis itu udah gitu emang poin pentingnya itu emang turn poinnya itu banyak. Turn poin dari 3-1 itu sampai kita bisa menang 6-3 gitu. Jadi itu juga menguntungkan buat kita. Itu justru kemudian ketika turning poin inilah udah nih kita ternyata bisa gitu ya. Udah setelah itu tuh mental udah berbeda begitu ya di lapangan. Mungkin mereka yang kemudian mengalami hal yang sama sama kalian gitu ya. Oke tadi kita udah sedikit bahas mengenai tenis yang bukan main pencapaian untuk si game sekali ini dan Mas Adi tadi wartawan senior olahraga Harian Kompas bilang ini mungkin kembalinya tenis kita menjadi macan minimal di Asia Tenggara katanya Pak. Pak Gato setuju nih ya? Ya saya setuju ya. Jadi karena kebetulan mereka berdua main saya nggak nonton. Tapi saya nonton pada saat ganda campuran ya. Betapa ketatnya pertandingan waktu itu kita sempat draw kemudian pada sesi berikutnya kita menang. Kemudian habis itu kami tinggal karena saya harus pergi ke semifinal untuk siapa bola. Tapi poin yang kami sampaikan adalah pertama Indonesia itu sebagai juara umum. Kami atas sama pemerintah appreciate terhadap prestasi itu. Dan yang kedua memang ada suasana yang beda sekarang di Belty. Oh gitu Pak? Suasana beda. Jadi di kepengurusan sekarang itu hubungan kami enak sekali. Kemarin ya tanpa mengurangi rasa hormat pada pengurusan sebelumnya. Tapi ada konflik aja. Misalnya masalah lapangan. Lapangan yang ada di GBK itu kan sempat ada dispute. Itu bukan urusan antara mereka ya. Itu adalah urusan kami dengan pengurus, dengan GBK dan itu hanya urusan lahan itu akan dipakai untuk cabar lain gitu. Nah setelah berganti pengurus kami komunikasi enak sekali. Ada masalah kita enak dan jadi ujung-ujungnya adalah bahwa banyak komponen yang harus diperhitungkan. Tapi nomor satu adalah prestasi mereka. Ya pengurus, kemudian bagaimana sistem anggaran kami juga harus baik. Dan kami harus minta maaf pada mereka. Karena anggaran yang dikujurkan dari Kemenpora kepada Belty itu sepertinya gak banyak-banyak amat. Jauh dibandingkan pada saat menjelang. It's in game. Dan dengan prestasi seperti ini bisa jadi mungkin ada perhatian yang berbeda. Tadi Petri sama BM mengatakan ya misalnya lima minggu terakhir ini ya banyak dipasangkan, bagus. Bagi kami itu lima minggu itu masih kurang gitu. Karena harus lebih panjang. Ujung-ujungnya konsekuensi kembali kepada kami juga gitu anggaran. Semoga ini juga didengar oleh para pemanggup. Kepentingan di bidang anggaran ada kemudian keuangan, ada apa-apa dan sebagainya. Sehingga Pak Menpora, Pak Menpora itu punya bahasa yang bagus banget. Kalian atlet itu harus diperestasi. Kemudian kalian di Kemenpora jangan ada lagi kayak kemarin akibat jadi OTT, korupsi dan sebagainya. Kalau kalian bagus, Kemenpora bagus, KONI bagus, KOI bagus, NOC kemudian atlet juga tentu saja bagus. Terus saya dengan rasa pede kata Pak Jendrin Amali akan minta agar anggaran itu dinaikkan. Ujung-ujungnya juga berdampak pada mereka. Jadi hal-hal ini kemudian saling berurutan untuk menjadi positif gitu ya Pak. Saya akan menangkap nih PLT kemudian ke pengurusannya baik menjalan komunikasi, mudah-mudahan juga ke atlet-atlet tenisnya. Sehingga legenda masa lalu tenis-tenis itu bisa kembali kita berjaya di Asia gitu. Mudah-mudahan gitu. Nah saya tahan, ini siapa Indonesia menahan Pak Gatot ini dalam rangka ini juga. Nanti malam sudah penutupan, atlet kembali begitu banyak yang menorehkan prestasi begitu. Bonus turun cepat gak nih Pak? Eh so pasti. Saya wakili, saya jadi manajernya kalian. Jadi bonus itu akan diberikan besok malam. Oh gitu? Iya. Sebetulnya kalau diberikan besok malam itu masih terlambat sehari dibandingkan Asian Game. Asian Game kemarin, besok malam penutupan hari ini sudah diberikan oleh Pak Jakobi. Nah kenapa kok ini kita harus terlambat sehari? Karena terus terang, eventnya kan tidak di Indonesia, di luar negeri. Kami harus mengumpulkan atlet yang ada dulu. Dan meskipun kami yakin besok itu gak semua bisa pulang ke Jakarta. Karena juga keterbatasan flight yang ada menuju ke sini, ada di luar Singapur, luar Tongkong dan sebagainya. Tapi yang pasti besok malam sudah diberikan. Dan yang pasti kita sudah empat kali SIGIM. Itu kalau medali emas itu masih di ibaratnya masih di angka 200 juta. Wah, insya Allah kalau untuk besok malam itu naik dari 200 juta. Saya ahem-ahem dua kali buat mereka. Mereka sudah luar biasa kok. Dan ini di luar dugaan kita. Ya, mudah-mudahan begitu. Dan Pak Gatot, tradisi bahwa bonus untuk para atlet dan ofisial yang berprestasi ini sesegera mungkin, mudah-mudahan bisa terus dipertahankan oleh pemerintah. Saya terakhir buat Bia sama Jesse. Jesse, apa next yang akan kalian lakukan, target-target berikutnya? Ini kan akan tetap berdua terus karena prestasi begini kan seharusnya begitu. Kita boleh tahu apa yang akan the next target kalian? Kita berdua sih dari awal memang pengen banget buat main Grand Slam ya. Jadi target kita berdua bisa masuk di top 70 kira-kira untuk ganda, pasangan. Dan biar bisa main di Grand Slam kayak Australian Open, France Open, Wimbledon sama Bios Open. Oke, amin. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Sukses sekali lagi buat kalian berdua. Ini emasnya. Saya berikan ucapan selamat dan juga salam untuk Pelti. Salam buat Christopher Rungkat dan semua yang sudah mendali emas yang kita pengennya mengundang semua atlet. Cuma studionya juga gak muat, Pak Gatot ya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan satu persatu wakil-wakil yang sudah menerikan ini. Yakinlah bahwa masyarakat Indonesia, penonton Sapa Indonesia, apalagi terus mendukung atlet-atlet Indonesia untuk berprestasi. Kita bangga dengan mereka-mereka dan berat. Pasti, Pak. Kita bangga dengan kalian dan mudah-mudahan sesekali bisa menyaksikan kalian di Senayan, di Kandang. Kita semua nonton rame-rame mungkin. Fat Cup atau Davis Cup, eh kok Davis Cup kalian mainnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menontonlah kalian secara langsung. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses dan selamat sekali lagi. Pak Gatot juga. Selamat-selamat, Pak Gatot. Ya.